Halo ketemu lagi sahabat-sahabat kecinta audio dimana saja berada kali ini kita memberikan tutorial pemasangan DVD mobil barangkali di channel-channel yang lain sudah banyak ya membahas tentang cara pemasangan DVD mobil tapi tidak salah untuk kali ini kita akan berikan ulasan cara pemasangan DVD mobil versi joss audio tentunya eh apa alat yang perlu disiapkan untuk memasang DVD mobil yaitu satu adalah tang potong ini ya yang kedua solasi bakar atau head stringnya kalau tidak ada head string ya isolasi biasa ya yang terus kemudian eh tester atau tes pen mobil tes pennya itu seperti ini ya ini untuk mengetahui ada enggaknya strom kemudian bank beberapa alat yang lain seperti contohnya obeng dan lain-lain Oke baik kita langsung saja ya ini untuk pertama kabel warna kuning kabel warna kuning ini adalah kabel positif atau plus atau kabel memori atau kabel backup macem-macem ya istilahnya jadi kabel ini kabel ini diambil secara teorinya itu langsung dari aki cuman eh prakteknya di lapangan kabel ini diambil dari kabel set yang ada di mobil yang di belakang tip itu ya dengan aliran yang tanpa putus ya kemudian ini masa yang hitam adalah masa masa itu negatif biasanya juga eh diambil juga dari kabel bodi kabel bawaan mobil kabel setnya mobilnya ya terus kemudian ini ada kabel warna merah kabel warna merah itu kabel ACC kontak ya kalau kontaknya ada enggak di kontaknya enggak diposisikan ACC ini enggak akan keluar enggak akan terisi strom terus kabel biru itu kabel keluaran dari DVD jadi kalau DVD nyala ini keluar strom gitu ada beberapa tip bagaimana cara menghasilkan keluaran ini dengan stabil dan normal nanti kita bahas di bahasan berikutnya ya kemudian ada kabel warna putih ini kabel putih ini kabel speaker pintu kiri kemudian kemudian abu-abu ini juga speaker pintu kanan yang ini yang warna hijau ini belakang kiri ya kemudian yang warna ungu itu adalah kabel speaker belakang kanan itu untuk kabel-kabelnya Oh ya pemasangan kabel-kabel speaker ini di mobil atau di speaker ini harus betul harus benar bagaimana cara mengetes pemasangan itu itu benar atau tidak bagaimana cara mengetahui pemasangan audio itu benar atau tidak kita biasa menggunakan cek passe ini namanya cek passe ya ini untuk bagaimana cara menggunakan ini kita bahas pada bahasan selanjutnya Oke kita mulai cara menghidupkan ya cara menghidupkan satu kita pencet tombol sebelah kiri ada bulat ada strip kecil ini ya ini untuk menghidupkan pencet sekali ini ada radio langsung ya kalau misalkan menghidupkan pakai ini mencari bass itu dipencet sekali ya jadi bass itu adalah untuk menaikkan nada low nah kayak gini putar kanan dia nambah Hai terus putar dipencet sekali lagi dia keluar triple triple Hai untuk menambah noda high Oh pencet lagi dia pencet keluar balan balan itu untuk mengetahui channel channel kanan dan channel kiri jadi kalau misalkan kita putar ke kiri itu yang bunyi adalah depan kiri dengan belakang kiri sedangkan kita putar ke kanan mentok ke kanan itu yang bunyi adalah channel depan kanan channel depan kanan dan belakang kanan itu di pelen sedangkan Feder Feder itu adalah untuk mengatur posisi channel depan dengan belakang jadi kalau kita Feder ke depan yang bunyi itu adalah depan kiri dan depan kanan sedangkan kita Feder ke belakang yang bunyi adalah belakang kiri dengan belakang kanan pencet lagi equalizer pencet lagi load beberapa brand memang punya berbedaan sedikit ada yang sama ada yang tidak ya tapi momenya samalah ya kecuali kalau untuk HU semacam Pioner Kenbud mungkin operasionalnya akan lain ya tapi ini kita bicara masalah HU Cina ya Cina hampir sama ya kemudian ini ada mode-mode ini untuk memindah daripada suara atau sumber suara ya jadi ini tombol mode ini di fungsikan untuk memindahkan sumber-sumber suara ya misalkan ini ada CD ada flashdisk ada AUK ya ini nanti mindahnya ke sini dari sini nih nah pencet radio pencet USB ada lagi pencet AUK in nanti kalau sini sudah ada CD nanti dia juga akan mindah ke CD gitu ya Oke ini next ini next ini previous ya sama ajalah ya oke eh demikian sekilas cara pemasangan dan operasional HU DVD semoga bermanfaat tunggu video-video saya selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih